kembali lagi bersama petan huda ya ini akan saya terangkan untuk pemupukan kedua ya pemupukan kedua ini saya memakai ZA Urea dan Ponska ya untuk ZA nya nanti saya pakai setengah saja setengah sat atau dua setengah kilogram berarti dari unsurnya itu dari nitrogene itu sendiri nanti ada di bawah keterangannya untuk keterangannya dan untuk ureanya pakai 50 kg serta pakai Ponska Ponskanya 2 Hai eh 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 え eh 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 Terima kasih telah menonton! Baik gitu ya Untuk tambahannya Saya tambahin Insektisiga Berbahan aktif 3GR Atau berbahan aktif Karbofuran Ya ini Ini kalau di pengeceran Paling ya untuk 2kgnya Itu seharga Rp30.000 Merek dagang Chris Nadan Atau pakai lainnya juga boleh Penting ini Untuk mengantisipasi dari Hama penggerek Untuk ini Untuk lahan 0,7 hektare Saya pakai 4 buah Berarti 8kg 8kg Cuma pakai 8kg Karbofuran untuk 0,7 Ya biasanya sih Ini Insektisiga Racun kontak ya Lambung dan sistematik Berbentuk Putiran berwarna jingga Untuk mengantisipasi Hama warang coklat Dan penggerek batang Pada tanaman padi sawah Lapiknya itu Lapung cara mengaplikasiannya itu Untuk 1 hektare 15-20 kg Tapi kalau kebanyakan ini Biasanya itu cacing itu mati Ini juga bisa orang-orang Juga mati juga Lanjut langsung saja Ke pengemikan Atau namanya Pencampurannya Nanti untuk 1 campuran Nanti dikasih Ini 1 Kayak kemarin Seperti pencampuran Dan apa namanya Obat Seket Atau Hidritisida Kemarin Kayak gitu ya Yuk Lantuk saja Ini saya memuah Untuk P2 Atau pemukan kedua Itu Padi umur 20 hari Setelah tanam Saya lakukan besok Ini saya Menyampur dulu Carup dulu Setelah 2 Sat langsung saya Apa namanya Saya Taruh sini Saya Uploskan Ini ya Kalau yang ini Selesai pencampuran Untuk Ponska Plusnya Nanti besok Kalau pemukan ketiga Kalau emang dirasa Kurang ya Untuk korea Untuk korea ya Dan untuk setanya Nanti setengah sak Saja Ya kira-kira Setengah sak 25 kg Untuk setengah sak Ini masih Terah Taruh Biasa Taduk bulu Tetap Yaduk Biar rata Siap Selesai pencampuran Oke Kalau ada yang Gumpal Gini Di Biar Ancur Selesai pencampuran Tadi Ponskanya 2 Sak Atau 100 kg Untuk koreanya 50 kg Dan ZA Itu 25 kg Dan Serta Untuk Apa Tadi Bahan aktif Karbon Furan 3% Atau Merk dagang Krisnadan 3gr Itu 4 Atau 8 kg Ya Nah pencampurannya Seperti ini Ya Selesai Dimasukkan Kesak Dulu Biar besok Di Apa namanya Ditebar Di Benih Nah Itulah Tadi Tapi Jangan lupa Kalau Untuk Penebaran Pupuk Kedua Jangan Pagi-pagi Karena Apa Kalau Pagi-pagi Bisa Mengakibatkan Awas Daunnya Itu Gosong Gosong Gitu Ya Karena Kan Urea Sendiri Mengandung Banyak Ketrogen Karuk Kena Air Bahan aktif N Kena Air Atau Embun Itu Mengakibatkan Gosong Kayak Gitu Ya Sekian Dulu Dari Saya Salam Hebat Dan Saham Pemuda Petani Hebat Maternuon Pemuda 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 Terima kasih telah menonton!